Sampai bisa berbunga kayak gini, ini tuh butuh waktu 2 tahun. Hah? 2 tahun? Iya, 2 tahun. 2 tahun, 2 tahun tuh sebentar. Cuman lewati 2 kali lebaran doang. Hai sob, Fahri disini. Amiro disini. Fia disini. Anjar disini. Tata disini. Sarah disini. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbahagia. Kali ini Fahri Orkid nggak sendiri, tapi ditemenin teman-teman dari mana? Universitas Tidak. Nah, mereka sedang magang di Fahri Orkid. Ini kita mau ngapain sih jongkok disini? Mengeluarkan bibit anggrek dari botol. Itu bibit apa aja? Dendrobium sama katlea. Terus carangwalnya udah tau? Belum. Dipecah bukan? Dipecah biar rame ya. Yuk kita pecah yuk. Ayo, pecah. Tapi jangan buat apa. Nah, jadi bukan dipecah. Karena kalau dipecahkan nanti ya bisa melukai kita. Juga anggreknya bisa terluka kena pecahan kaca. Jadi nanti kita pakai kawat pengait. Karena botolnya pun nanti bisa dipakai lagi untuk kultur biji selanjutnya. Jadi pakai kawat pengait, dikeluarin satu-satu akarnya dulu. Bagaimana caranya? Sobat penasaran, ikutin kami terus ya. Sobat anggrek, terima kasih sobat sekalian masih setia dengan channel Fahri Orkid. Bagi sobat anggrek yang selalu mengikuti video dari Fahri Orkid. Sobat anggrek pasti ingat, Fahri Orkid udah beberapa kali membuat video cara mengeluarkan anggrek dari dalam botol. Hal ini untuk menekankan dan membuktikan kepada sobat sekalian bahwa mengeluarkan bibit anggrek dari dalam botol itu tidak sesulit yang orang katakan. Dan supaya sobat sekalian yang belum pernah mencoba atau belum berani mencoba membuka bibit anggrek dari dalam botol. Harpan Fahri, setelah menonton video-video ini, sobat berani untuk melakukannya. Nah, kali ini Fahri buka botol nggak sendiri, tapi ditemani sama teman-teman dari Universitas Tidarmagelang. Mereka akan memandu sobat sekalian untuk mengeluarkan bibit anggrek dari dalam botol. Jadi pertama, botolnya itu diisi kurang lebih setengahnya. Isi apa itu? Diisi air. Nah, disitu dikocok-kocok. Fungsinya itu untuk melepaskan akarnya ini supaya nggak menempel. Supaya nanti keluarnya nggak menempel dari media. Nah, setelah dikocok ini, airnya dikeluar. Ini pemberian airnya itu sampai media-nya terlepas semua. Jadi kalau media-nya belum terlepas, dilakukan pengocokan berulauan. Come on! Yeah! Jadi ini nggak bakal merusak si tanumannya ya, Kiss. Masukkan air ke dalam botolnya. Yeah! Pertama dibuka dulu. Yeah! Terus diisi kira-kira setengah dari botolnya. Terus dikocok-kocok. Sampai medianya terlepas dari akar. Sudah lagi. Wuhuuuuh! Menggocok. Nah, setelah kita berusikkan media dalam botol ini. Nah, kita ambil nih. Ambil kita ambil ini bagai kawat ya. Krogi, guys. Kita putuin anu-anu kebubu-bubu. Aduh! Kawatnya kaya apa sih, mbak? Kawat halus biasa. Oh, dibengkokin hujungnya ya? Iya, hujungnya aja yang dibengkokin. Ya, oke. Biar nanti akarnya itu bisa nyatau. Iya. Jadi yang pertama dikelamin itu akar lubuk. Terus langsung kita masukin ke air bersih. Oke. Bisa dilihat hasilnya? Iya. Seperti ini. Wow! Teman-teman. Kasian ya duduk di koran. Ada karpet sih sebenarnya di dalam. Iya, nggak usah, mas. Biasanya emang begini, kak. Karpetnya kotor. Oke, ya. Jadi kenapa tadi yang dikeluarin itu harus akarnya dulu? Biar sesuai sama arusnya. Jadi biar daunnya ini nggak ketekuk, terus nanti jadi patah. Soalnya kalau misalkan ntar daunnya dulu, ntar dikhawatirkan daunnya jadi ketekuk, terus nanti malah patah. Seperti itu. Jadi kalau misalkan akarnya dulu kan, nanti akan ditariknya seperti ini. Misalkan ini tuh mulut gotol, terus nanti ditarikin gini. Jadi daunnya nggak akan ketekuk, nggak akan patah. Halo sobat anggrek. Jadi kita udah mecahin 4 botol. Atau ngeluarin anggrek dari 4 botol. Ini ada 4 jenis. Itu dipisah-pisahin. Sesuai dengan jenisnya. Lalu setelah itu dikasih label, label dari nama di botolnya selama tanggal hari ini. Tujuan dari pemberian tanggal ini supaya kita tahu berapa umurnya nanti. Setelah ini selesai, nanti kita cuci anggreknya satu-satu di air mengalir supaya bebas dari media. Sobat anggrek, setelah kita misahin sekarang, waktunya kita mencuci anggreknya ini dengan air mengalir. Agar medianya hilang. Ini kita cuci satu-satu dulu ya. Nanti setelah semuanya tercuci satu-satu, nanti ininya direndam pada fungisida plus bakterisida selama 10 menit. Tujuannya itu untuk menegah busuk karena jamur dan bakteri. Oke, sobat anggrek, disini kita akan melarutkan bakterisida dan fungisida. Perbandingannya yaitu 1 gram per 1 liter air. Nah, disini kita menggunakan bakterisida dan fungisidanya yang sudah 2 in 1. Jadi ini biar lebih praktis dan ekonomis juga. Teman saya akan mempraktekannya langsung. Langsung diaduk-aduk. Ini gunanya untuk biar larutannya itu tersampur dengan homogen antara air sama bakterisida dan fungisidanya. Larutan ini digunakan untuk merendam bibit anggrek yang sudah kita cuci tadi. Jadi, perendamannya itu sekitar 10 menit supaya anggreknya itu terhindar dari bakteri sama jamur yang bisa mengakibatkan busuk pada bibit anggreknya supaya nanti pas tumbuh itu anggreknya menjadi sehat. Sobat anggrek, sekarang kita akan merendam bibit anggrek dalam larutan fungisida dan bakterisida selama 10 menit. Terus sambil begini ya, fungisida dan bakterisida bisa sobat beli di toko pertanian. Kalau tidak ada, bisa dapatkan di variorki. Oh, siap! Ini bibitnya sudah direndam di fungisida dan bakterisida sesuai dengan kelompoknya dibisahkan. Lalu untuk fungisida dan bakterisidanya itu bisa didapatkan di toko pertanian atau bisa juga didapatkan di variorki. Untuk waktu perendamannya itu 10 menit. Oke, sahabat anggrek, mari kita menunggu 10 menit perendaman dari bibit anggrek. Di sini kita sudah menyiapkan namanya itu mos hitam atau yang biasa disebut akar kadaga. Di sini, variorki hanya menyiapkan akar kadaga yang direndam air biasa. Tapi alangkah lebih baiknya, akar kadaga ini kita bisa rebus terlebih dahulu supaya nanti bertujuan untuk menghilangkan bibit-bibit bulma. Dan mensterilkan. Mensterilkan. Alangkah lebih baiknya, mos hitam ini direbus dulu agar bebas dari penyakit dan bibit bulma. Serta mensterilkan juga. Di sini juga kita memakai tray bibit. Ada dua papan tray bibit. Bukan papannya ini ya. Terus di sini ada lubang-lubang tanam. Di bawahnya juga terlihat bolong-bolong supaya akar bisa bernafas. Dan airnya bisa. Untuk penanaman bibit, angrek itu ada dua macam cara. Yang pertama dengan cara kompot, yaitu community pot. Dan yang kedua dengan cara single. Untuk yang penanaman menggunakan cara kompot atau community pot, itu dalam satu pot diisi banyak bibit. Terus untuk yang single, itu... Menggunakan tray nampan ini, jadi satu lubang ini untuk satu tanaman. Jadi kalau menggunakan cara kompot atau community pot, itu yang pertama pertumbuhannya kecil. Terus yang kedua, banyak persaingannya sehingga pertumbuhan dari tanamannya itu kecil. Terus kalau yang pakai single ini, keuntungannya itu banyak sekali. Yang pertama, mengurangi persaingan dari sinar matahari, ruang, air, dan sebagainya. Terus keuntungannya yang kedua, pertumbuhannya lebih besar. Karena dia itu akarnya sendiri-sendiri, terus tidak berebut ruang tumbuh. Yang ketiga, pemindahannya itu mudah karena akarnya tidak saling berdempetan satu sama lain. Yang keempat, mudah dalam mengontrol. Karena bibit yang nantinya akan dipindahkan ke sini itu ukurannya berbeda-beda. Ada yang kecil dan ada yang besar, sehingga mudah saat dikontrol. Sobat anggrek, sambil nunggu anggreknya tiris, kita makan dulu nih. Ada apa aja nih? Ada sayur lodeh. Sayur lodeh. Apa? Gereh, ikan asin ya. Ikan asin. Terus ada kesukaan hari ini. Peti. Peti. Ada tempe, ada udang. Udang. Sobat anggrek, peti. Oke, setelah tadi kita rendam selama 10 menit. Ini waktunya kita keluarkan. Oke, setelah tadi kita rendam selama 10 menit. Ini waktunya kita keluarkan. Gimana, gimana ngomongnya? Gimana, ngomongnya? Gimana, ngomongnya? Gimana, ngomongnya? Gimana, ngomongnya? Setelah 10 menit. Apanya yang 10 menit? Setelah di rendam selama 10 menit, bibitnya sekarang kita keluarkan. Ini menggunakan pinset agar lebih steril dan juga ini beracun. Kalau misalkan kena tangan itu, kalau kita lupa, nggak cuci tangan gitu, nanti kita makan, kelupaan. Kita kiriskan. Dan dikeringkan dengan cara dianginkan. Setelah kita merendam selama 10 menit, kita akan tiriskan. Ditiriskan itu sesuai dengan kelompok sesuai perendaman tadi. Yeah! Ada tekniknya nggak sih, Mas? Harus apanya? Enggak. No. Sobat Anggrek, bibit dari botol yang kemarin kita keluarkan. Kok kemarin ya? Ya, kita udah ganti kostum. Jadi kemarin itu kita tiriskan, kita tinggal makan. Ternyata belum tiris karena cuaca agak mendung. Jadi kita harus menunggu semalam. Jadi ini udah ganti hari dan sekarang baru siap tanam. Bagaimana cara menanamnya? Nanti akan dibandu oleh teman-teman dari Udiundit. Ikutin kami terus ya. Oke Sobat Anggrek, jadi setelah bibitnya sudah kita diamkan selama semalam dan sekarang sudah tiris. Sekarang waktunya menanam. Caranya itu akarnya dibungkus dengan media mos hitam atau akar kadaka ini. Bagian akarnya sampai tertutup tapi daunnya jangan sampai tergelam. Selanjutnya dimasukkan ke tray. Seperti ini. Oke Sobat Anggrek, disini kita menggunakan mos. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, bahwa mos hitam ini lebih baik direbus. Karena apa? Supaya... Nanti dikatanya kemarin. Gak paham ya loh. Supaya bisa terhindar dari bibit penyakit dan bibit gulma yang akan tumbuh. Seperti itu. Tetapi dari Pari Onsuit ini tidak direbus, hanya direndam menggunakan air biasa saja. Oke. Sobat Anggrek, nanti setelah bibitnya ini ditanam semua, bibitnya akan diletakkan di tempat yang tidak terkena air hujan dan cahaya matahari secara langsung. Di Pari Orchid sendiri itu diletakkan di bawah plastik UV dan dilapisi dengan paranet. Nah, di plastik UV itu untuk mencegah dari curah hujannya, kalau untuk paranetnya itu mencegah cahaya matahari. Dengan dilapisi paranet, cahaya matahari yang mengenai bibit ini hanya sekitar 40-60 persen. Kenapa sih harus diletakkan di plastik dan di paranet? Kalau bibitnya ini terkena air hujan, itu airnya tidak terkontrol. Dan bibitnya juga akan busuk. Kalau untuk cahayanya, kalau langsung terkena cahaya matahari langsung, itu bibitnya akan mengalami sunburn. Karena mencegah lebih baik daripada pengabadi gitu ya. Asiknya. Untuk pemeliharaan bibit anggre sendiri itu dilakukan beberapa langkah. Pemeliharaan yang pertama, yaitu dilakukan penyemprotan menggunakan pesticida. Aplikasi penyemprotan pesticida ini dilakukan paling enggak, setidaknya itu minimal 2 bulan sekali. Lebih baik mencegah daripada mengobatinya. Pemeliharaan yang kedua, itu dilakukan penyiraman. Penyiraman disesuaikan dengan kondisi lingkungan sobat anggre sekalian. Apabila sobat anggre tinggalnya di dataran rendah atau full growing, itu dilakukan penyiraman 1 hari sekali. Jika sobat anggre berada di kawasan atau tinggal di daerah dataran tinggi atau full growing, itu dilakukan penyiraman 2 atau 3 hari sekali. Pemupukan, karena bibit anggre ini masih sangat muda dan proses berbunganya itu masih sangat lama, diberikan pupuk MPK seimbang. Lebih baik juga atau alangkah lebih baik dengan memberikan hormon pertumbuhan atau ZPT dengan kandungan sitopilin, gibberlin, auxin yang dapat merasa pertumbuhan tunas, akar, dan daun. Dalam penanaman, kita lakukan pengelembokan bibit dari yang berukuran besar hingga ukuran terkecil. Tujuannya agar lebih mudah mengontrol pertumbuhan dan perkembangan bibit tersebut. Setelah itu, kita sertakan label yang sudah ditulis kemarin, tujuannya untuk mengetahui jenis anggrek apa dan usia berapa. Jika kita tidak memberikan label, pasti kita akan lupa jenis anggrek apa yang akan kita tanam. Misal, sehari 2 hari kita ingat jenis anggrek apa, namun setelah beberapa bulan kemudian, kita pasti lupa ini jenis anggrek apa. Dan jika ada pembeli, itu akan menyulitkan kita untuk mengetahui jenis anggrek tersebut. No. Oh, no. Sobat anggrek, alhamdulillah teman-teman dari Universitas di Darmagelang akhirnya berhasil mengeluarkan bibit anggrek dari darah botol. Mana hasilnya? Ini. Gimana nih pengalaman mengeluarkan bibit dari darah botol? Ternyata, keluarin bibit dari botol itu gampang, nggak harus dipecahin. Yang ini tuh nggak sesusah kayak yang orang-orang bilang. Ternyata, kami aja bisa. Masak-masak kalian, nggak. Masak kalian, nggak. Coba. Nah, loh, sobat anggrek harus berani coba dong. Teman-teman dari Untit aja berani coba. Nih, bisa dilihat ya. Ini tuh ada hasil bibit tanaman anggrek yang udah dikeluarin dari botol. Dan ini tuh berumur 5 bulan yang udah bisa dijual di pasaran. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini biasanya jualnya berapa ini harganya? Satu tanamannya. Harganya pun terjangkau. Harganya dimulai dari 20 ribu sampai 35 ribu. Kalau misalkan teman-teman mau beli 100 ribu, nanti kalian bisa dapet 4 buah bibit tanaman anggrek. Nah, mulai kan, sobat sekalian. Tetapi, ini menguntungkan bagi kita yang mau keluarkan bibit anggrek dari dalam botol. Karena isi dari dalam botol itu 30 bibit ya. Katakanlah yang hidup 25 pohon. Nanti kita akan mendapatkan laba dari hasil uangkan bibit anggrek dari dalam botol. Jadi, 5 bulan kita udah bisa merasakan hasilnya. Jadi, 5 bulan kita udah bisa merasakan hasilnya. Terus, berapa lama sampai tanaman anggrek ini berbunga? Sayu, ada yang tahu nggak sampai berapa lama untuk berbunga? Tahu, tahu. Nih, kalau misalkan sampai berbunga kayak gini, ini butuh waktu sampai 2 tahun. Hah? Kok 2 tahun? Hah? 2 tahun? Iya, 2 tahun. Iya, dah. Lama banget. Iya, nggak lama. 2 tahun tuh sebentar. Kan cuma lewati 2 kali lebaran. Wah, coba suruh. Ya, haran kan? Bantauin jadi, 2 kali lebaran nggak perlu. Jangan lupa untuk selalu berdoa dalam melakukan suatu apapun. Karena kita hanya wajib berihtiar Allah yang menentukan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 2 bulan sekali aja ya? iya iya